Pemirsa pilot helikopter yang dipakai dalam pengevakuasian Kapolda Jambi berjenis Super Puma dikendalikan oleh Mayor Raffi Rakasiwi. Dalam proses pengevakuasian tersebut, Raffi menjelaskan betapa sulitnya proses yang harus timnya lalui. Pengevakuasian Kapolda Jambi Irjen Porus di Hartono menggudakan helikopter berjenis Super Puma yang dikendalikan oleh Mayor Raffi Rakasiwi, berhasil mengangkat Kapolda Jambi ke dalam helikopter. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Raffi, proses pengevakuasian yang mereka lakukan cukup sulit dikarenakan cuaca yang tak mendukung. Namun sebelum berangkat, ia bersama timnya sudah melakukan observasi terhadap spot untuk menghindari skenario terburuk. Pada proses pengevakuasian pun pihaknya melakukan secara hovering dengan menurunkan penyelamat serta tandu menggunakan hoist. Raffi pun mengakui proses pengevakuasian Kapolda Jambi tersebut memakan waktu yang lama, dikarenakan harus memindahkan posisi Kapolda dari bidai ke tandu untuk dinaikkan ke helikopter berjenis NAS-332 Super Puma dengan nomor H-3214. Tapi bersama timnya pun sempat mengalami kegagalan sebanyak dua kali dalam proses pengevakuasian tersebut. Namun dalam proses pengevakuasian ketiga, timnya berhasil mengangkut Kapolda Jambi masuk ke dalam heli, Raffi Raka Siwi berharap agar Kapolda Jambi berserta rombongan dapat segera pulih dan bisa beraktifitas serta menjalankan tugas kembali. Laksananya sendiri, kebetulan kami berangkat kemarin, startnya dari PLTA Kerinci. Dari PLTA Kerinci itu memang cuacanya tidak terlalu mendukung. Bukanya cepat, terus kemudian nutupnya juga lebih cepat lagi. Jadi kami berangkat planning, bukanya kira-kira kapan kita berangkat. Saat itu, Alhamdulillah, kita didukung juga saat kami start, cuacanya sudah mulai membuka, kami berangkat menuju ke TKP. Saat pelaksanaan di TKP sendiri pun, seperti kemarin kami yang laksanakan adalah observe dulu terhadap spotnya, ketinggiannya bagaimana, terus kemudian rintangan yang di sana bagaimana, expect kalau akan terjadi emergensi kami larinya bagaimana. Sehingga kami kembalian teriki, muter-muter dulu, dan kebetulan sempat ada drama sedikit untuk spotnya tertutup sama awan, tapi setelah kami putar 3 kali, Alhamdulillah spot juga itu di TKP terbuka. Kami melaksanakan penolongan di sana. Untuk penolongan sendiri kami melaksanakan secara hovering, dan dia menurunkan cara rescue dengan scratchernya, dengan cara twist, sampai di bawah, kemarin pelaksanaannya memang agak terlalu lama, karena harus memindahkan Bapak Kapolda itu dari bidaya-bidaya yang ada di bidaya tersebut, pindah ke scratcher itu, tandu, itu yang agak lama prosesnya, sehingga kami agak over lama, kurang lebih 15 menit dari pemindahan Bapak Kapolda ke scratcher, kemudian lanjut lagi ke tandu tersebut, baru naik ke dalam pesawat. Bazil Cek TV melaporkan.